Voice of Indonesia Saya hadir di Masjid Istiqlal saat ini dalam rangka mewakili Raja Salman dalam program buka puasa dan hadiah kurma Kita tentu sangat bersyukur dengan adanya program ini yang bisa mendekatkan Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia Kepada sekitar 6.000 jemaah di lorong Selasar Masjid, Syai Ahmad juga memberikan beberapa nasihat terkait Ramadan Ia juga mendoakan jemaah yang hadir agar selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan puasa sebulan penuh Dalam kesempatan terpisah, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Gai Haji Nasruddin Umar menyatakan rasa terima kasihnya atas pemberian ini Umar mendoakan agar Raja Salman, Kepala Negara Arab Saudi, diberikan kesehatan dan umur panjang Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur dan memberikan kesehatan kepada yang mulia Raja Saudi Arabia Bersama dengan semua orang Indonesia dan menjadi kerjasama dengan kita semuanya di Indonesia Sekali lagi terima kasih atas kebaikannya, diberikan buka puasa terhadap usulnya Jemaah Masjid Istiqlal pada hari ini Arab Saudi melalui Kementerian Urusan Islam, Da'wah, dan Penyeluhan Mengibarkan sekitar 40.000 kotak paket buka puasa ke berbagai lokasi di Indonesia Selain itu, 20 ton kurma dan 50.000 kuam mushaf Al-Quran juga dibagikan Dari Jakarta, Ramasuki Pratama melaporkan untuk Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia Terima kasih telah menonton!